Lama tidak terdengar setelah keluar dari Platnas 2 tahun lalu Nama Sony Duituncoro kembali muncul di permukaan Karena baru saja menjuarai Singapura Super Series pekan lalu Bagaimana kira-kira kabarnya? Yuk kita langsung saja tanya kepada Mas Sony yang lagi latihan Mohon maaf ganggu nih Mas latihannya Gimana kabarnya Mas Sony? Baik ya Mas ya Ini sepertinya yang kemarin sempat cedera parah ya Mas ya Sempat cedera parah itu gimana Mas? Apakah ada sedikit frustasi Mas tiba-tiba kembali lagi? Iya Ya kalau saya merasakan atau yang saya alamin sekarang Memang saya tidak bisa menghindar dari cedera itu Karena setiap atlet punya kelebihan atau kekurangan masing-masing ya di kondisi fisiknya Itu terjadi sama saya di pinggang saya Ya sekarang rasa sakit itu cedera itu saya hilangkan di pinggiran saya Terus memang juga saya rawat terus ya Terapi, pijat Apakah cedera itu salah satu alasan sampai akhirnya kemana aja sih Mas? Dua tahun setelah keluar dari pelatnas itu? Ya saya balik dari pelatnas itu Saya balik ke Surabaya Terus saya Ya sempat down lah Saya di Surabaya ini sempat Mungkin latihan agak ya berkurang dari pikiran juga Sempat apa ya Mungkin sempat sedih atau frustasi Tapi itu dengan waktu yang ada saya tidak boleh ini berkepanjangan ya Karena bulu tangis ini hidup saya Dari situ saya harus bagaimana untuk Saya sudah punya keluarga anak Jadi dari situ saya harus bagaimana untuk membiayanya saya kalau saya tidak main bulu tangis Karena kecegi saya dari situ Dan dari situ semangat saya muncul lagi Terus ya sempat saya juga main-main yang level-level rendah itu ya Sampai akhirnya terpikir ikut Singapura Super Series? Ya itu prosesnya panjang ya Saya dengan kejuaraan level yang rendah Itu pun juga saya kalah dengan main-main lokal Itu sangat-sangat sakit dan mungkin kecewa Tapi itu semua harus saya akui bahwa inilah olahraga Kalau kita tidak kuat, kita tidak semangat, tidak kejam terhadap diri kita sendiri Kita akan diajar di lapangan nanti dengan lawan kita Tapi artinya dalam jangka waktu itu Mas sangat bersih, keras, bekerja keras untuk diri sendiri ya Karena itu kan juga bukan 1-2 bulan ya Saya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun Sudah 2014 saya balik Terus sekarang saya bisa merebut gelar itu Itu perjalanan yang mungkin sakit Terus sedih, ya capek ya Semuanya itu bersama dari itu Dan Alhamdulillah saya kemarin bisa memberikan terbaik Buat rehat Indonesia dengan gelar itu Ya tapi ada juga satu hal yang mengejutkan dari Sony Dwi Kucoro Yaitu memilih istrinya sendiri untuk menjadi manajer Tapi juga sekaligus pelatih yang mendampingi Alasannya apa mas? Ya alasannya sih Saya melihat istri saya mampu disitu ya Mampu untuk mengevaluasi saya Merawat saya, perkembangan saya Mungkin dari Secara puluh tangkis juga? Iya, semuanya Jadi mungkin dari sekimakanan, gisi Terus kesehatan saya Dan teknik-teknik bermain itu Jadi saya ada yang ingetin gitu Bukan saya gak mau sama pelatih yang lain Tapi saya rasa istri saya cukup Kalau latihannya agak-agak gimana tetap profesional ya mas ya? Dimarahin tetap dimarahin ya mas ya? Iya, iya itu Makanya itu ya kadang-kadang Ya sempat Aduh, istriku kok marahin Tapi ya inilah, inilah Ini apa ya? Ini saya kalau ingin Saya tetap di belutanggi saya cuara ya Ini semua saya akan lakukan Saya akan hadapi Dan ternyata dengan keadaan yang begini Saya bisa cuara itu Mungkin semua orang kaget juga ya Gak nyangka saya bisa Tapi ya, itulah Coba, itu kan penjelasannya mas Soni Coba ya Ini kita juga tanyakan langsung ke istrinya mas Soni Karena disini juga hadir Mbak Gating Savitri Halo, Mbak Kabarnya gimana Mbak? Baik ya Mbak ya Tadi udah dijelasin Kalau misalkan emang latihannya gak benar Marah dimarahin beneran ya Mbak ya Alasannya tapi apa Mbak sebenarnya? Mau jadi pelatih, manajer sekaligus untuk suami sendiri Alasannya saya ini ya Kita kan berdua, berjuang sendiri Kalau saya pikir kalau bukan saya siapa lagi Saya tahu semua permainannya dia waktu Masih di pelatnas sama enggak Kalau saya Oke saya harus disiplin Saya bilang sama Soni Kalau saya di lapangan Saya sudah pakai baju latihan gini Kamu harus ikut saya Tapi setelah itu kalau sudah di luar Ya saya patuh sama suami Kira-kira waktu kemarin jadi pelatih itu Mbak Itu kan juga menemani di Singapura Super Series Bertemu dengan pelatih ternama lainnya Agak minder gitu gak sih Mbak? Minder Minder banget Kenapa ya Mbak? Minder Pertama pelatihnya yang udah juara dunia Pelatihnya mantan pemain Sedangkan saya Cuman anak kuliah Terus ibu rumah tangga Minder Apalagi lihat lawan-lawannya duduk di sebelah gitu Mbak Minder Ada pertanyaan-pertanyaan dari pelatih lain enggak? Tentang Mbak mungkin yang kemudian istri jadi manajernya sendiri untuk suami Pertanyaan enggak? Godai ini ya Godai ini ya Jadi ya Godai Oke kalau gitu Untuk Mas Soni lagi balik Kalau ini kan kita melihat usianya Mas Soni umurnya 31 tahun Tapi masih prima Ada enggak perasaan minder gitu Mas Bersaing dengan pebulu tangkis yang muda-muda bermunculan gitu Awalnya saya sempat turun Kondisi saya atau permainan saya turun Memang ada sedikit pikiran gitu ya Saya juga kan sering ketemu ya Main di level-level bawah Dari situ saya merasakan saya ini masih mampu Masih bisa gitu Terus dengan kejuaraan saya naik level lagi Tapi enggak berhasil Dari situ saya mikir Saya umurnya 31 ini masih belum lewat gitu Saya masih bisa Karena saya melihat juga banyak pemain yang Seperti Lindane Congu itu dan lain-lain ya Itu usianya juga di atas saya jauh Dari situ saya Kalau dia bisa kenapa saya tidak gitu Iya kan Makin semangat yang Anda Mas ya Siapa tahu bisa bikin hal bulu tangkis kayak Mas Soni juga ya Iya Sekarang saya masih dalam pembangunan ya Belum selesai sedikit lagi Dari situ memang saya ada pikiran Selesai pensiun dari bulu tangkis Saya mungkin mengelola gedung itu Karena itu cita-cita saya Sebagai pemain punya Kenang-kenangan dari bulu tangkis itu Saya membangun gedung Tapi ini udah jalan ya Mas ya Iya udah Iya mau selesai juga itu Tinggal finishing gitu ya Kira-kira? Iya mungkin 3 bulan lagi sampai 4 bulan lagi Iya 3 bulan lagi Teman-teman udah bisa di Surabaya ya Mas ya Iya di Surabaya Makin cinta sama Surabaya Iya Makin nyaman di sini ya kalau gitu Iya Mbak Gading kayaknya ini Mbak Gading ini setelah tadi kita berbincang-bincang ya Kayaknya nyaman banget Mas Soni Kalau jadi profesional dan tidak join Pelatnas Tapi ini kita berandai aneh kalau misalnya ada tawaran untuk Mas Soni Bergabung di Pelatnas Kira-kira Mbak Gading menyetujui kah atau mendukung kah atau tidak mendukung profesional aja atau gimana Mas? Kalau saya gini selama ya di Pelatnas, di luar Pelatnas, selama itu Indonesia saya akan dukung terus Yang penting Soni happy, Soni enjoy Yang penting Indonesia Romantis sekali ya Gitu ya Mbak ya Pokoknya mendukung Mas Soni dimanapun Mas Soni mengambil keputusan ya Mas Terima kasih Mbak Gading buat waktunya Terima kasih Mas Soni Dan ya begitulah perbincangan kami ya Antara Mbak Gading dengan Mas Soni saling menyemangati satu sama lain Tentunya apapun pilihannya Mau itu menjadi profesional ataupun kembali ke Pelatnas Tentunya Mas Soni, tetaplah Mas Soni Dwi Kuncoro yang kami kenal sebagai salah satu atlet bulu tangkis kebanggaan Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!